Intro Yang saat ini kan ada pembina Di PPAT ada MKP Ada pengawasnya Ada MP3 Nah untuk PPATS dan PPAT khusus Apakah itu masuk disitu juga? Masuk kesitu Seharusnya kan? Tapi kenapa pelanggaran lebih banyak di PPAT dan tidak ada tindakan? Ya kembali lagi Pelanggaran itu kan harus kemudian Ada yang melakukan pelaporan kan? Jadi MP Katakanlah Permen nomor 3 tahun Apa? 2018 Itu kan disebutkan Jadi orang yang merasa dirugikan Atau mau melaporkan PPAT harus ke MPPD dulu kan? Melaporkan PPAT atau PPATS? PPATS masuk PPAT atau PPATS gitu ya PPAT khusus juga bisa dilaporkan Tapi selama tidak ada pelaporan Tidak mungkin bisa bergerakan Seperti itu Berarti masalah Kalau sekarang disebutkan Misalkan Pak Mabud mengatakan Ini ada pelanggaran-pelanggaran oleh PPATS Ya kalau misalkan tidak dilaporkan Ya bagaimana tahu Apa? Majelis pengawas dan pembinaannya Teruskan mereka diangkat Dan ketika didaftarkan kan terjadi Dan kasus-kasus di media sosial Di media masa kan tercumat Bahwa ini Atau ganda Ini AJB-nya ganda Ini terjadi Sengketa gara-gara Si A punya AJB Si B Si SC punya AJB Kan itu jelas kan? Ya kembali lagi Media sosial kan bukan sarana Untuk menanggapi Apa? Pengaduan kan? Karena mekanisme dalam Permen 3 2018 Itu kan jelas Ini loh caranya Kalau mau mengadukan PPAT ini Nanti kan PPAT-nya kemudian akan dipanggil Berarti yang kalau seperti itu Berarti masyarakat yang dirugikan Kalau selama tidak ada pelaporan Ya kembali lagi Apa? Kita bicara dalam konteks normatif kan? Ya kalau misalkan memang tidak ada pelaporan Tidak ada salah satu bentuk dari pelaporan tersebut Susah Berarti kode etik berlaku juga untuk mereka? Pasti Semuanya berlaku PP Apa? 3798 Tadi ya PP24 2016 Dan kode etik Juga buat mereka Nah Oke Kursafer itu Menarik Jadi PPAT Sebetulnya Apa yang diberlakukan oleh PPAT Juga diberlakukan Seharusnya ya Diberlakukan juga oleh PPATS Dan PPAT khusus Aku kembali lagi ke Kasus nih kan Nah Itu kan Yang kalau beberapa kasus yang belakangan ini Terlepas dari Tanda petik si notas Satu PPAT yang nakal ya Penggelapan pajak dan sebagainya Nah Ini kan Aku butuh penjelasan nih Bisa gak sih HPL? Apakah itu tersangkut HPL nih? Yang kasus terakhir ini Itu kan Makanya Tipikor turun tangan Ini kan HPL-HPL kan negara Dijual menjadi hak milik Apakah itu menyangkut ke masalah itu atau Berbeda? Beda Kalau HPL itu kan sebetulnya Terkait dengan itu Akan kelihatan dalam sertifikat kan Bahwa sertifikat ini berdiri di atas tanah HPL Itu udah pasti kelihatan gitu loh Kalau tanpa izin dari pemegang HPL Akan gak mungkin bisa dibuatkan juga Aktenya Nah Kenapa itu ujuk-ujuk dibilang terjadi korupsi Sedangkan sertifikatnya atas nama per orang Nah itu Problemnya itu diantaranya Bahwa itu Dianggap sebagai aset Pemerintah Lagi itu ya Oke Nah Tapi Pemerintah sendiri Dalam tanda petik Tidak bisa membuktikan bahwa dia itu punya haknya itu Tapi kan sudah disertifikatkan oleh seseorang Karena sudah digarap selama 25 tahun Nah itu problemnya Itu problemnya Ada undang-undangnya kan? Itu problemnya yang saya bilang tadi Kan dalam konteks hukum perdata Ada adagium Seseorang itu punya hak Harus membuktikan dong Dia punya haknya itu dimana Punya haknya itu seperti apa Nah ini Seseorang itu kita Kita asumsikan Misalkan Pemerintah gitu ya Pemerintah punya hak Tapi dia tidak bisa membuktikan Haknya itu apa Ya berarti Punya orang dong Itu tadi Makanya itu titik persoalannya Sedangkan yang mau sertifikat atas nama orang itu Karena dia sudah menggarap mungkin Nah Makanya Kembali lagi Kedalam konteks yang disebut Bahwa Apa Negara itu diberikan kewenangan Untuk Katakanlah ya Menguasai hak atas tanah Gitu ya Kemudian Mengatur hubungan hukum antara tanah Dengan objeknya Dan seterusnya Dan itu diberikan kepada BPN Oke Diserahkan ke BPN Untuk itu ya Menentukan Sebetulnya ini Orang ini layak gak Mendapatkan hak Dan seterusnya ya Orang ini melakukan pelepasan Layak gak Dan seterusnya Dan kemudian di BPN Nah BPN sudah mengeluarkan hak Hak atas tanah Kepada si Tuan X tadi Karena sudah 30 tahun mungkin menggarap Apapun ya Dengan syarat-syarat yang Apapun dia sudah beli dan sebagainya Nah berarti kan haknya Melengkap di Tuan X tadi dong Karena sudah dikeluarkan oleh BPN Betul Sekarang kemudian tiba-tiba Ada yang mengatakan Oh ini bukan punya si Tuan X Punya negara Punya negara Nah logis gak kan gitu logikanya Sub indo by broth3rmax